Hai right Hello ningen omina son welcome back to nomor dan sawardo EG nomor dan seka YouTube channel kali ini kita akan melakukan Dragon Ball Legends kembali lagi dan kali ini kita akan melakukan Urash battle Zenkai rush battle di sini ya jadi kita akan bahas-bahas untuk Zenkai rush battle di sini kalian bisa mendapatkan 300 Krono Crystal free yes 300 300 Krono Crystal free dan pastinya bisa juga untuk Zenkai Mega Senron untuk karakter yang bisa kalian gunakan pastinya adalah karakter-karakter ini dan digunakan ya semuanya very good lalu seperti biasa untuk Zenkai rush battle biasa kalian bisa untuk mendapatkan karakternya secara gratis di sini ya ini dia untuk langsung bintang tujuh plus Zenkai dua kalau enggak salah tapi tidak worth it ya betwe serta disini kalian bisa menjenkai dengan cara membeli Hai Zenkai awakening disini gitu dan kita disini akan praktekkan untuk cara menaikkan Zenkai rush battle disini untuk tim saya udah bikin ya mono blue untuk ini dan kita dapat auto-battle ya di sini auto-battle-nya cuma sampai lantai 25 dan sisanya nanti manual jika kalian tidak bisa mencapai 25 kalian bisa manual sih dari awal begitu menarik sih Hai vert bet Eh hai 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 eh nice- 78 Amin Hai kemungkinan sih saya tidak sampai 25 ya hai 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 Oh kagal saya disini di lantai 23 kita udah kalah dan untuk tim kalian bisa menggunakan tim ini ya tim mono blue karakter yang memiliki bus silahkan digunakan semua boleh ataupun kalian bisa menggunakan satu karakter saja untuk kalian pakai nanti kita praktekin tapi sebelumnya kita praktek ini dulu dengan tiga karakter biru yang mana pasti gampang sih kalau kalian gagal kan Hai di level-level bawah kalian bisa lakukan secara manual untuk mencapai zhinkai tujuh kalian perlu main Hai ini stage hingga selesai terus ditambah dengan misi yang ada di kolom misi bentar saya akan menurunkan suara dulu hai 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 tukar bagi ini ekstrim sendron bagus ya PTW yaudah dan Green Carnet pun bagus juga ini bisa bikin setun iya bisa bikin setun juga baik strike ataupun sejarah tapi jadi oke tapi ini HAN Yes sir Yep easy dash Easy dash Ini salah satu caranya Dengan full Karakter boost itu Sangat-sangat easy Dan nanti kita akan praktekkan Dan Salah satu alasan mengapa Karakter ini Masuk di karakter yang sering saya pakai Apa namanya Ini saya pakai Di event Yes Menurutku sih yang terbaik Untuk ini Itu adalah Omega Shenron Karena punya areal green card Kalian bisa menggunakan Shenron Ice juga Cukup bagus Karena Shenron Ice ini juga GG Karena punya counter Tapi saya lebih suka ini sih Jadi kita akan ganti aja Untuk line up Pastinya saya akan membawa Dead buffer Yaitu adalah future Gohan Yes Lalu penyatia kartu hijau Atau green card provider Yang mana itu adalah Wish ya Menang wish Kalian bisa menggunakan yang lain ya Selain wish ya Mana cuy wish cuy Oh ini Seperti Yamcha free to play Ini bisa kalian pakai juga Terus untuk Zenkai buffer Saya bisa gunakan Regeneration Vision ataupun Fusion Warriors Ini apa ini Sinkanya GT ya Kita bisa menggunakan Lord Slug Lord Slug itu apa ya Masalah Lord Slug adalah Regen Yup Mungkin cukup ini dulu Dan kita akan praktekkan Dengan satu karakter boost Jadi teknik ini sering saya pakai ya Ini adalah salah satu alasan Mengapa future Gohan Atau Gohan dari masa depan ini Sering saya pakai Di top karakter yang sering saya pakai 5 5 5 5 5 Look at this The power of The power of The power of pain The power of pain The power of pain We're using set-stap Ya, sangat mudah. Damagenya sangat luar biasa. Ya, mudah. Silahkan digunakan. Apapun itu karakternya sangat-sangat penting, sangat bagus untuk kalian pakai. Oke, jadi itu untuk Zenkai Rush Battle Omega Shen Round. Dan kita akan selesaikan mungkin di livestream. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di selanjutnya. Oh ya, misinya ini ya. Kalian perlu waktu 2 minggu untuk Zenkai ini. Dan saya akan showcase ketika sudah mencapai waktu tersebut. Ini dia. Karena menuntut kalian untuk main daily kan, 14 hari. Jadi itu, thank you once again. See you to the next one. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.